Intro Intro TV Dan sudah bersama CEO Valen ada juga Tulang WC dan juga ada Coachya sih yang juga bergabung Di Zoom Sehat-sehat ya Coachya? Di mute belum di mute belum ah belum di unmute Halo? Halo Ah aman suaranya aman Ya sehat-sehat aman Lo kalo beli baju di toko tuh langsung 10 itu ya 10 pahaya Coachya Soalnya lo kayaknya pake bajunya ini mulu gitu mereknya sekarang Gak gue suka aja Suka, jadi kalo udah nemu yang suka kok langsung beli 20 gitu Itu kostum baru semuanya men? Bukan Karena dia udah gak pake brand yang lama dia sekarang pake Bebas apa aja dia pake sekarang kan Yang termasuk sekarang logonya kayak dirinya sendiri buaya Lihat aja logonya buaya kan di kantong Oh itu karakter diri kita ada di logo Buaya itu ya Oke Coach Oke kalo kemarin Rabu sudah ngobrol ya Rabu Senin sebelumnya udah ngebahas Milan yang lagi on fire ada juga Oki Sekarang juga CEO nih Lagi bangga banget tempat tim lamanya AC Milan yang juga kemarin Lagi ganas lagi tuh hari Kamis kemarin ya lawan Lazio di Coppa Italia yang menangnya telak gak tanggung-tanggung Padahal Lazio kalo kita tau di musim ini juga berhasil salah satu tim yang ngalahin Inter Milan Di seri A selain AC Milan kemarin Nah sekarang kalo kita ngomongin Lazio yang bener-bener tiba-tiba bisa ngebantai Lazio Ini kan artinya Milan ada sesuatu yang beda sama tahun lalu Dia after break di musim dingin Biasanya orang banyak yang predisi akan kendor Tapi ini terbukti di seri A lawan Inter Begitu sangar Kemudian juga kemarin lawan Lazio Begitu sangar Apa yang berbeda atau apa yang terjadi perubahan ini? Iya kalo derby, pertama derby is derby ya Dari bertahun-tahun gue selalu mengatakan Tiga pertandingan yang melibatkan Inter, Milan dan Juve itu susah banget diprediksi Dan ketika kita melihat bagaimana Milan mulai keluar tuh satu-satu dari ruang kesehatan mereka Mulai pulih lagi, kembali dikit-dikit kan Kembali dikit-dikit dan kalo gue ngeliat kemarin itu dua pertandingan Ya harus kita akui ya Kembalinya sejumlah pemain di depan terutama Jiro dan kalo liat Liao juga bermain lagi Ini menjadi sebuah kekuatan yang baru Cuman akan bertahan terus sampai akhir musim ya kita liat lagi Gimana? Kalau datanya udah banyak nih Gimana lu ngeliat Milan yang begitu? Gue perlu tau Milan menang Gimana? Gimana? Lagi ngecek ini Lu akan ada plot twist yang udah ngomong gitu Gak ada Gue cuman merepetisi yang gue bilang kan Bahwa melihat AC Milan yang menang atas Inter itu Apakah sekedar karena derby Atau kita bisa liat di tiga empat pertandingan berikutnya Nah kabar baiknya buat para pendukung Milan adalah mereka bisa di satu pertandingan setelah itu Hasilnya masih bagus Gironya konsisten Tuh Dia cetak dua gol lagi Terus kemarin si Brahim main ya Brahim Dias Brahim Dias Mainnya oke katanya Katanya loh Karena gue gak nonton Oh yang ini ya Kopa ya Ya kan sementara kan waktu itu dia main babak kedua ya Oh ada iya Waktu menghadapi Inter Karena mungkin Pola yang diterapkan Pioli lagi pas Kemudian juga Yang kemarin gue juga bilang Finishing sama Composition itu Lagi efektifnya lagi Kalau lagi enak harinya Kalau lagi enak mentalnya ya dapet aja Dan yang gak diduga itu kan Kalau menangnya mungkin Mungkin banyak yang jagoin juga Tapi bisa sampai empat ini kan Ya empat gol ini Karena ball position tetep secara data Lebih tinggi Lazio Gitu loh Tapi dia bisa efektif dari enam peluang Mencetak empat gol Ji Efektif banget tuh ya Tidak seperti yang 19 peluang Satu on target Dan tidak ada gol Aduh balik lagi kesitu ya Eh coach Lu melihat Milan yang tadi Coach melihat Milan yang Tadi kalau kata Bang Wes dan juga Valen Pemain-pemainnya udah pada balik nih Dari kemarin ada yang covid Kemudian juga ada yang cedera Sekarang udah pada balik Dan juga ya ini efektifitas pemain-pemain yang Terutama pemain yang punya pengalaman gitu Ini sekarang akan membantu Milan gak? Paster break di Bursa transfer mesin dingin kemarin Kalau ngebantu pasti Karena kita tahu bahwa Bench yang Milan pun gak terlalu dalam-dalam amat Tapi gue gak setuju yang dikatakan Valen ya Kalau 0 cetak 2 gol dalam 2 pertandingan Itu belum bisa jadi parameter Kalau dia sehebat itu Dia akan selalu jadi starter Faktanya tidak Dan dia sering juga gak kelihatan Jadi dan terus kalau menang Lawan Lazio itu bukan hal yang aneh Karena berapa kali gue nonton Lazio Bahkan juga di Liga kalau gak salah Milan lawan Lazio Lazio itu mainnya terlalu lelet Hebatnya Milan itu kan cuma satu Banyak sekali ototnya Fighting spirit tinggi Strategi nomor 2 lah Dan disitu di match pertama Apa namanya Lazio nya Sari ini Terlalu stylish Terlalu stylish Kadang terlalu lelet Fighting spiritnya sedikit banget Maka dari itu mereka juga berada di Bersaing dengan Ice Roma 11-12 lah 2 klub itu Berada di luar Zona Eropa lah Ya kan? Karena ini bukan tim yang Timnya Sari yang gue lihat Kayak di Juve lah Entah mereka masih butuh waktu Entah ada perubahan dari Dari strategi Sari Gue gak tau Enak ditonton Cuman lu ketemu tim kayak Milan Yang Spartan begini Dan ini Ini kalau gak salah musim ini Kedua kali Lazio di kalahkan Dengan gaya Spartan Entah itu 2-0, 3-0, 4-0 Itu untuk gue juga Gak bisa jadi parameter Karena goal bisa terjadi Faktanya adalah yang penting sekarang Milan lolos Ketemu Inter Nah sekarang dengan ada Mereka akan ketemu lagi nih Di Coppa Italia Ini kan artinya Akan menjadi sebuah pembuktian Buat AC Milan musim ini Minimal Dia ada satu chance Untuk meraih trofi Gak cuman di Seri A Tapi juga ada di Coppa Italia Ada 2 peluang Untuk meraih trofi gitu kan Artinya Ini mana yang akan menjadi prioritas Menurut Bang Wes Dari Coppa Italia sama Seri A Se gengsi-gengsinya Ya lu Dan lawannya Inter lagi sama-sama kan Lu membandingin Liga sama Coppa Kan tetap Ternamen sama Liga ya Siapapun akan melihat Seri A lebih tinggi Scudetto jauh lebih tinggi Daripada Coppa Ya Tapi kalau secara klub Semua mau disikat Disikat Kalau dia perlu Ujian-ujiannya benar Gue tertarik yang ngomongan lu Kalau di Liga dia bisa mengalahkan Inter Iya Dengan permainan yang menurut kita oke lah Iya Bisa membaik lawan Lazio Oke gue setuju Lelet banget emang gak enak nonton Lazio Iya Dan gak ada imobilnya juga kemarin Iya Tapi ketika di semifinal Pasti lain cerita Ya oke Lain cerita Saya gak Gue gak yakin Milan akan Seenak itu bermain Melawan Lazio kemarin Ini pasti lain lawan Inter Nah lu gimana Wes Wes Kalau kita bicara Inter lawan Milan di match seminggu lalu Babak pertama Milan itu diobok-obok loh Bener-bener zero peluang Mereka mendapatkan momentum Empat menit dua gol Iya Oke Disitulah memang di babak kedua Mereka lebih sepatan Berlebih mengambil risiko lah Apakah dengan cara seperti itu mereka akan menang terus Kan belum tentu juga Iya kan Dan Inter Inter pasti belajar dari kesalahan itu Bahwa sepak bola ini bukan strategi doang Tapi fighting spirit juga Cobalah kita kombinasikan Lebih Spartan lagi Lebih fight lagi Agar kita bisa Melawan tim seperti Milan Karena tim seperti Milan kan banyak juga Bukan hanya Milan yang ngandelin otot doang Tapi artinya ini kan ada sedikit perbaikan Apa ya Dari musim lalu begitu kita lihat Walaupun baru dua pertandingan ya Cuman Kita tahu Milan begitu loyonya After break di tahun lalu musim lalu Sekarang Justru dia kelihatan malah begitu Makin sporadis Makin Rasak gerusuk Tapi efektif gitu Berarti ini ada perbaikan dari si mental Dan juga kualitasnya sih Kalau menurut dari Bang Gus dan juga Atau Coach Secara hasil pasti Iya kan Tapi secara permainan gue bilang tadi Kalau ini Bukti dia dapat mengalahkan Inter Dapat mengalah Zio Enggak jaminan Mereka akan dapat lagi Lawan Lawan Inter Dengan permainan yang sama Kalau Kita tahu lah Kayak kemarin lawan Lazio Serangannya kan dari kiri dulu Iya 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 Dan Lazio nya juga Gila lu gak belajar Dua tiga serangan dari kiri terus Ya masa Inter akan sebodoh itu Iya 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 Tapi kalau lu ngerti gimana Dengan sekarang Persaingan Makin mengerucut nih Coppa Italia juga Makin menuju semi final Sekarang juga Milan ada di Masih peringkat tiga ya Walaupun sama angkanya Manapoli Prioritasnya akan mengejar di Dengan kedalaman skot yang ada Akan ada di Liga Atau dia minimal Ada satu trofi dulu nih Coppa Italia akan gue segel dulu Asim Milan udah lama juga gak dapet Nah iya Apa-apa kan Betul Jadi menurut gue Mereka sekarang dalam kondisi yang tidak bisa memilih Jadi semuanya harus coba mereka gerasak gerusukan Ya Kalau bahasanya Justin Mana yang bisa dia dapet Ya itu dia dapet Gak bisa dia fokus Gue mau Liga doang nih Ya Nah sementara menghadapi Inter Milan Ini kan lagi-lagi Bahwa Kemenangan Simone Inzaghi lebih banyak daripada Pioli kan Oke Kemarin kan Pioli akhirnya bisa menang Ya Nah terbuktinya nanti juga di Coppa ini Apakah Pioli ternyata memang Tahun ini lebih baik dari Inzaghi Kalau dia bisa memenangkan di Coppa ini Koppa itu ya Dan kalau memang caranya Sementara ini harus gerasak gerusuk Ya gak masalah Ya kenapa enggak Kenapa enggak Kalau Toh itu bisa membawa kemenangan Kalau Toh itu nanti misalnya Dua pertandingan ke depan masih dengan cara yang sama Tapi itu bisa meraih kemenangan Ya Pioli jangan malu untuk 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 tidak main yang lebih cantik Betul Lebih enak dilihat gitu loh Karena memang Mungkin saat ini yang seperti itu Yang mereka bisa lakukan Semifinal akan ketemu Inter Milan Mungkin bisa menang Tapi abis itu ketemu Juventus Kalah Cuma gak juara juga ya Artinya Coppa Italia Masih panjang Ya maksudnya Walaupun dia Lawan Inter lah Juga bukan belum final kan Masih harus ketemu Antara tadi ada Juventus Asuolo Atlantar Dia perjuangan dia belum sampai di Inter itu doang Masih ada perjuangan lainnya Di laga final nanti Tapi kalau kita ngomongin Milan Giru tadi seperti kita bahas Giru ini kan sebenarnya tahun lalu Di Chelsea juga berapa kali bisa menjadi pemecah Gua gak bilang tadi yang kayak Justin bilang Bahwa Giru bagus atau jago loh Yang gua sampaikan adalah Bahwa dalam dua pertandingan ini Dia lagi dapet Betul Dan ini di saat yang tepat gitu Gua juga gak bilang bahwa Dia lebih bagus dari Ibra Atau pemain lain yang ada di depan Tapi kalau pemain lagi dapet momennya Ya enak aja Ya enak aja dan bagus buat tim gitu maksud gua Enggak lu Lu tadi bilang Zero konsisten Itu yang gua bahas Iya dalam dua pertandingan Gua bilang dalam dua pertandingan Dua pertandingan Konsisten lain Makanya gua bilang dalam dua pertandingan Dia konsisten Kita lihat kan gua bilang Iya 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 Konsistensi diukur dari lima Iya sampai ke depan Dari lima match Kalau dalam sepak bola Betul Dari puluh hari nonstop Itu fase pertama inkubasi Jadi macem-macem Kalau bola potokan gua lima Iya baru liat bisa konsisten dapat Lima untuk gua make sense Iya kan Saat ini Milan tuh masih terlihat dibantu oleh Ibra ya Iya Ibra pemain yang paling sering nyata gua pertama buat Milan kan Dan itu sangat terbantu Nah kalau Giru memberikan persaingan dengan Ibra Ya Milan akan diuntungkan Persaingan di depan Tapi emang fungsinya Giru kan itu kan Sebagai striker pelapis Yang memang bisa menjadi off sea line Kayak di Chelsea kan tahun lalu Dia juga berapa kali menjadi opsi pembeda Ketika Chelsea lagi buntu dengan striker-striker yang Gak ada nomor sembilannya Atau mungkin Tami Abraham juga lagi gak ada gitu kan Nah ini kalau kita lihat Giru Ini kan emang perannya seperti itu Menurut lu seperti apa Apakah dia tiba-tiba bisa menjadi striker utama gitu kan Gak mungkin kan Iya gua Gua sih kalau melihat dia Lebih banyak angin-anginan iya ya Iya Tapi gua juga Karena gua tidak pernah memahami dia Dari dulu main dari awal sampai habis Gua gak tau juga nih menurut Tulang sama Coach Dia tipe yang memang tidak bisa konsisten Atau yang gampang ketebak Oh ya Akhirnya setelah dipelajari sama Terlalu jadul ya Lawan-lawannya gitu Sehingga abis itu dia mandek lagi Nah itu juga gua gak tau tuh Nih Coach Coach ini kan dia memang tipikal Dari zaman di Chelsea Memang terkenal sebagai Main yang bisa menyatak kebuntuan Apa Mecah kebuntuan Dibilang jadi super sub juga kan Tapi kalau kita tau Peran ini Artinya Giru gak jelek-jelek amat dong Ketika dia memang Perannya hanya sebagai super sub gitu Enggak Kak Kalau kita lihat lawan Inter Giru itu gak kelihatan sama sekali Kecuali yang bapak kedua Kecuali dua gol Iya Baru dia kelihatan Iya Nah apakah Pioli mau Memasang striker seperti itu Yang gak kelihatan Tapi cetak gol Kan gak selalu juga dia melakukan Kalau dia gak cetak gol Artinya 90 menit gak kelihatan Iya kan Nah Giru itu lebih cocok Sebagai super sub Sebagai pinch hitter Pada saat stuck Karena Tidak hanya Bola bawah dia bisa Tapi juga dengan bola-bola atas Pada saat Milan sebagai fourth risk Tapi kalau kita bicara soal Milan Soal juara atau tidak Kan ujung-ujungnya itu Trofei yang kita lihat Milan ini gagal bukan tahun pertama Kapan Milan terakhir juara? Kan udah lama banget Lama Oke Di bawah Pioli Mereka juga gak meraih banyak trofei Iya Kenapa? Karena mereka bisa melawan tim-tim besar Karena tim-tim besar itu Tidak bermain bertahan Oke Di situ mereka dapat ruang Untuk bermain very direct Ngerti gak? Nah pada saat mereka ketemu tim menengah kebawah Yang lebih bertahan Kreativitas hilang Berkali-kali gue nonton Milan Masalahnya cuma satu Tidak ada kreativitas Nah Di situ Sampai sekarang Pioli belum ada solusinya Maka dari itu Kalau sekarang Menang lawan Inter Lawan Lazio Next nya Seri lawan Genoa Atau Kaliari Atau Sasuolo Jangan kaget Kembali ke setelan pabriknya Karena itulah merilang Iya Tapi kalau kita ngomongin Giroud Sebenernya so far Emang perannya seperti itu Mungkin yang rugi adalah Chelsea Kalau dia memang butuh opsi lain Butuh striker yang bisa Memcah kebuntuan Ngapain dia buang Giroud? Ngapain beli Lukaku? Kan ujung-ujungnya Lukaku juga cuman Detaknya Satu gol Satu gol Ya cuman Chelsea itu ketipu Karena mereka Beli Havertz dan Werner Ternyata Kedua pemain ini Gak Gak perform Ya Tapi beli Lukaku juga ketipu dong Sekarang Kalau luka aku Dari awal gue juga heran Bisa beli 110 Gue gak ngerti Nah Kalau itu tadi kita ngomongin Giroud Yang juga sekarang lagi comeback strong guard Kita ngomongin dari sisi Filipe Coutinho Bersama Aston Villa Yang begitu dikasih Kepercayaan lebih sama Pemain yang juga Pelatih yang juga memang Dulu pernah menjadi rekan bermainnya Mojonya kembali Filipe Coutinho Tulang Melihat Filipe Coutinho Lawan EMU Eh, lawan EMU kan Terus juga lawan Kemaren Leeds juga Iya tau Makanya gue gak mau nyebut Menter EMU TV Lawan Leeds Juga terlibat dalam Hampir semua golnya Artinya Ini semua pemain Cuman butuh kepercayaan Dan juga butuh Apa ya Ya itulah Peran besar lebih Dibanding Dia waktu di Barcelona Memang bukan menjadi Central of attention ya Ya Pertanyaan lu sudah Selgus jawaban Gue tau Koci pasti paham nih Sebagai pelatih bagaimana Pemain yang udah kehilangan Gairah Diberikan kembali Rasa cinta Rasa kepercayaan diri Terus diberikan beban Sedikit kan Beban bahwa Eh ini Watson dan teman-teman ini Gak setara lu loh Lu bintang Angkat mereka Dan itu Seperti membuat dia bergerak kembali kan Oke Dia bukan bayang-bayang Messi Bayang-bayang siapapun di timnya Waktu di Barcelona kan selalu bayang-bayang Betul Sekarang dia yang Harus lihat Ada adik-adikmu Ada di kelas dalam tanda kutip kualitas Yang harus diangkat Dan kepercayaan itu Gue yakin Seorang pelatih Melihat sisi psikologis pemain itu Sangat penting Kalau aspek teknis Udah lah Kita tahu kotinya Tapi aspek psikologis Ini membuat pemain hidup lagi Bentar coach Kalau begini ini pemain Berarti pemain bagus gak? Karena kita tahu Kalau pemain bagus harusnya Main dimana aja Dia bisa nyetel Terus juga main Dengan sistem apa aja Mau dia jadi peran yang jadi Sentral Mau jadi cuman Pelengkap dalam tim Harusnya dia tetap bisa main bagus Kalau menurut lu kotinya Berarti pemain yang seperti apa dong? Begini ya Kalau pemain top Itu bisa adaptasi dimana aja Tapi pemain bagus belum tentu Kita tahu Kotinya itu dari awal gagal Gue Membandingkan Kotinya Apple to Apple Dengan Afly Ibrahim Afly Waktu di PSP Serius Serius Ibrahim Afly Di Belanda Di privit itu luar biasa Kenapa gagal di Barcelona Kasusnya sama Karena pemain kayak Afly sama Kotinya Itu butuh space untuk gribling Tuh Di Barca gak ada Sistemnya berbeda Dan dia tidak bisa adaptasi Kalau lu lihat Gua nonton Tiga matchnya Kotinya Gua nonton semua Di situ Kerjanya driblang Dribbling Dribbling Dan itu memang kekuatan dia Afly pun sama Orang sekarang bisa ketawa Afly blablabla Lu kalau nonton Afly jaman PSP Itu luar biasa Tapi ya gitu Dribbling Dribbling Ngerti gak Nah di Aston Villa Cocok banget Karena pemain lainnya Kualitasnya Lebih turun Baru Kualitasnya Kotinya Lebih keliatan Padahal sebenernya Passing-passing yang Dia kemarin berikan Terjadi dua goal Itu dia lakukan juga Hanya Di Barcelona Banyak orang lain Yang bisa kasih passing Seperti itu Di Aston Villa Tidak Buen dia gak bisa Diambil Kreativitasnya kurang Kemarin kalau lu lihat Goal yang ketiga Dari si Ramsey Itu bukan hanya dari Kotinya Tapi juga dari Watkins Yang buka ruang Diikuti Ramsey masuk Tapi goal yang kedua Asis Kotinya Itu timingnya perfect Speed bolanya perfect Sampai dengan finishingnya perfect Nah inilah kualitasnya Kotinya Goalnya dia juga Itu bener-bener kepojok Gak keras-keras amat Tapi gak bisa dijangkau Oleh Apa namanya Keeper Padahal dia dalam posisi Punggungnya ke belakang Dia harus puter badan Nah Disinilah kelihatan Kualitasnya Kotinya Bagus Sebenernya kualitasnya itu Tidak berubah Cuman di Munchen Di Barca Pemain yang hebat lain Yang hebat juga banyak Di Aston Villa kagak Makanya lebih menonjol Makanya tahun lalu Gerilis begitu menonjol Di Aston Villa Sekarang ada Kotinya ya Yang gaya mainnya mirip ya Sekarang Gerilis ya Sab Di Bench Satus Juta Iya Gimana lah lu ngeliat Kotinya Emang gua ya harganya berapa? 80 Nah ngomongin Grealis kan waktu di awal kita Dia main di City Sama gua bilang Satu pertandingan dia golin kan Iya Gua bilang kita liat 5 pertandingan Betul kotinya apa engga Berarti kan bener gua Abis itu dia bapu kan Iya gitu-gitu aja Bukan Justin terus yang bener Gua juga bener tuh Kalo lu ntar ada rekamannya Iya 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 Tiga faktor Kottinya nih? Kottinya Satu Gerard Oke Ya dia tau betul Ini temennya Nah kalo temen udah minta Sekaligus seniornya Bahkan ada cuplikan Waktu dia dulu di wawancara Siapakah Menurut lu pemain Tengah terbaik di dunia Dia sebut itu yang namanya Gerard Betul Walaupun ngejilat ataupun Iya Tapi ada unsur respect Disana Muncul respect disana Gerard butuh Kottinya Kottinya juga Dengan melalui Gerard ini Dia berharap dia dapat sesuatu Semangat tambahan lagi Iya Ini yang membedakan dengan kegagalan Si Uzil Oke Yang ga dapet-dapet momen Untuk bisa seperti ini Iya Setelah dilepas dari Arsenal Oke Yang kedua tadi Ada tulisan di artikel yang mengatakan bahwa Apakah memang Liga Inggris Yang ternyata dilahirkan untuk gaya main Kottinya Kalo gua bilang Justru Gerard Yang mau Membuat sebuah sistem Untuk Yang cocok sama Kottinya Oke Karena mungkin udah menganalisa seperti Kochi tadi Bahwa kalo dia gua paksain dengan sistem yang ada Dan dia menyesuaikan Dia ga bisa Ga bisa Tapi gua tau cara memaksimalkan dia Mumpung yang lain pun Ga ada yang se-ngetok dia Atau Ga ada yang se-egoist dia lah Sesama dia Gitu Yang ketiga mungkin juga Faktor klop Ya Bahwa dia akhirnya waktu itu kan Juga kode-kode lagi Ya Dengan Liverpool Ketika akhirnya dia gagal Untuk Untuk merantau disana Ya Ya dengan dia mau membuktikan disini ini kan Ada sesuatu lagi tadi Psychological Emotional Lagi-lagi Baru tiga pertandingan Ji Kita perlu melihat Ini sampai lima sampai sepuluh pertandingan Bukan cuma Bukan cuma dua goal dan tiga asis yang udah dia buat kan Iya Passing completednya banyak Ya Kemudian juga X XC nya banyak Ya Expected goal Expected change Dia creating peluang juga banyak Jadi Ntar kalo gue ungkapkan semua Nanti gue kayak EA Sports Jadi ga usah Orang banyak yang ga ngerti juga Ga ngerti Jadi udah intinya Gue melihat ini bisa jadi momen yang bagus Memang Ada keinginan dari dia juga Bahwa dia tuh masih ada Tapi kalo kita liat Dia sekarang bisa bersinanya Bisa masukkan Villa Ironis ga? Karena Mau dia Mau dia dibilang Dia bisa Apa Bisa kembali on fire lagi Tapi kan mainnya masukkan Villa Belum bisa dibuktiin sama tim besar Berarti dia mainnya Cocoknya di level ini dong sebenernya Ya Sama kayak Liverpool Waktu terakhir-terakhir Sebelum juara gitu kan Kalo dia mau main ke Tim mana lagi ya Yang lu bilang Akan mengangkat dia lagi Akan berat Newcastle misalnya Gak lebih parah lagi Sampai mediokernya juga ya Lebih parah lagi itu ya Karena tadi Ada kemestri Ada kepercayaan Ada harapan Yang dimintakan ke dia Dan itu membuat dia naik kelas Kalo dibilang pemain top Sekelas Messi ya engga Sekelas Neymar ya engga Belum Coutinho Tapi Sekelas Gerilis lah Wah dibawah lagi Sama-sama 100 juta Jauh lah Kalo Coutinho Menurut gua masih Ada harapan untuk diberikan Itu ya Apa Kepercayaan ngangkat tim Cocok gak cocok itu bener Belum tentu dia cocok main Kalo misalnya Taruh di Everton Belum tentu cocok Everton ya kemana dibantai Tiba-tiba ya Ya tentu levelnya Everton Ya kan Aston Villa Everton Lu bandinginya Dengan tiga Castella ya Atas, tengah, bawah Nah di tengah Dia masih cocok Ketemu ada Steven Gerard Ya apakah ini Coutinho Akan seperti Kamis Rodigos di Everton Kemarin kan Dan gini nih Justin kan pemain bola juga Ya mungkin dia sama mama gua Tapi gua gak tau Gerard sama Coutinho Ini kan dulu main bar Betul Ya dan sangat cocok Gerard tau apa yang dinginkan Coutinho Coutinho tau apa yang dinginkan Gerard Betul Gua pernah main sama temen gua dari kampus Yang udah lama gak ketemu Mau main di Piala Dunia World Cup Oh Karena dia gak dapet temen yang tau banget Piala Dunia World Cup apa? Piala Dunia World Cup Piala Dunia Lawyer Karena dia belum dapet temen yang semengerti gua Bola yang dia inginkan segala macem Gua gak perlu jadi pemain yang langsung tampil Tapi paling gak mau ngasih tau ke yang lain Gua tuh bolanya begini gitu loh Akhirnya gua terlibat lagi Di dunia pengacara untuk main bola itu lagi Gua gak tau lah Hal itu menurut lu Gimana tulang sama Coach itu juga bisa berlaku gak? Karena akhirnya mungkin dia ketemu orang yang tau gua tuh maunya begini loh Nah ini mungkin kayak ini ya Coach ya Faktornya kayak James Rodigas misalkan Dia bisa bersinar Kalo tau pelatih yang emang bisa nyetel dia gitu Kayak kemarin Ancelotti pake dia lagi Dia bisa musim lalu bisa sedikit berkontribusi di pertengahan musim awal Kalo lu melihatnya seperti apa Coach? Ya gua liatnya untuk membuat pemain jadi bagus mendadak Itu butuh banyak faktor Tadi udah diungkapkan oleh Wesley bener Oleh Palen bener Jadi ada faktor psikologis Kenyamanan Bahwa membuat ini pemain jadi penting Bahwa temen-temennya mau adaptasi Itu kan semua berpengaruh Dimunceng sama Barca kan dia salah satu dari pemain hebat Nah kalo disini kan temen-temennya juga tau Oh Kotinyu datang nanti gak? Betul Yang sudah bermain di mana-mana Pasti mereka lebih respect, lebih beradaptasi, lebih membantu Dan semua faktor itu digabung oke Tapi pemain kayak Kotinyu gak bakalan bisa main di City contoh Di Liverpool Pernah Masih ya oke lah Belum dengan skema yang sekarang lah ya Liverpool juga Gue gak yakin Tapi kalo di tim kayak Everton Spurs gitu gue yakin bisa Karena memang ini pemain masih levelnya bagus dan Pada saat dia diberikan kebebasan untuk melakukan dribbling-dribbling Free roll kemana-mana Nah disitulah perannya Kotinyu banget Di atas kertas dia main di sayap kiri Cuma di lapangan dia main di mana-mana Free roll Dan pemain lain adaptasi Pada saat dia keluar dari zonanya Dari sisi kiri Langsung di cover oleh temennya Ngerti gak? Artinya the whole team ini beradaptasi dengan Kotinyu Nah disitulah hasilnya Tapi dengan ada yang Apakah Estampilla akan lolos ke Eropa Gak bakalan Eropa ini maksudnya apa? Eropa League? Champions League Ya European League lah European League minimal itu juga gak ya Karena ada Tottenham disana Ada Arsenal MU juga akan kebuang mungkin dari P4 Ada kredit point yang harus kita berikan kepada Steven Gerard juga Jadi bagaimana tidak hanya Kotinyu yang diperhitungkan Tapi pemain lain dibuat mengerti gaya bermain untuk menangkat tim ini Bisa langsung membuatnya nyaman Kotinyu ya Itu salah satu yang harus kita lihat juga Peran dari Steven Gerard ya Bukan berarti ini hanya tentang Kotinyu Tentang pelatih yang bagaimana menggerakkan pemain bersama-sama Tapi ada satu pemain yang menjadi pusat sinar perhatian Tapi repot juga ya Kalau ibaratnya pelatih harus ngurusin satu pemain begini Emang benar ketika dia main di tim sekelas muncar sama Barcelona Gak mungkin pelatih service dia harus bikin kayak gini kan? Karena ada banyak pemain yang juga harus dibikin service yang serata sama dia kan? Bukan service Ji Tapi tim ini di create Pemain lain di create untuk mengangkat kembali Menghidupkan kembali Kotinyu Dan Kotinyu sadar itu Dan kemudian dia senada social frequency gitu loh Gak semua begitu James Rodriguez yang lu sebut tadi Datang dengan nama besar dia dari Colombia Vela Dunia ke Real Madrid Lalu ke Everton Betul Orang berharap Wuhh mantar Di awal tapi lumayan loh Sebelum dia sakit biji Apa? Hernia itu ya? Hernia itu kan Sebelumnya di awal lumayan kan? Hernia baru dia hilang langsung Sebentar Kalau lu melihat tadi 5 pertandingan sebagai ukuran Gak dapet ini pemain 5 dapet dong kalau di awal musim 5 yang dia peringkat pertama Respektasi gua melihat James Rodriguez di Pial Dunia Dengan The Everton Jompa Oke Itu kalau dari Kotinyu kita lihat nanti Apakah bener-bener minimal meraih Konsistensi minimal dari 5 match Baru nanti kita akan ulas lagi Dia akan menjadi pemain yang seberpengaruh apa buat asal gila Kita tunggu ya berarti Kotinyu sama Jiru Terima kasih telah menonton!